Pemirsa aksi kejar-kejaran petugas dengan rombongan kendaraan pemudik yang kabur, mewarnai hari pertama pembatasan sosial berskala besar PSBB Jabar di Kota Cimahi pada Rabu kemarin. Puluhan pemudik asal Jakarta menuju Wonosobo, Jawa Tengah, sepat kabur saat pemeriksaan di post checkpoint hingga akhirnya dikejar dan dihentikan. Setelah awak sopir ditilang, kendaraan dan rombongan pemudik kemudian dikawal untuk diputar balik kembali ke arah Jakarta lewat tol Purbalenyi. Inilah aksi kejar-kejaran petugas kebungan dari Dinas Perhubungan dan Pores Cimahi saat dua unit kendaraan jenis minibus travel yang disewa puluhan pemudik asal Jakarta menuju Wonosobo, Jawa Tengah, sempat kabur dan lolos dari pemeriksaan checkpoint di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Petugas pun tak tinggal diam, hingga akhirnya mengejar kedua minibus menggunakan sepeda motor. Dua unit minibus travel tersebut dihentikan di sekitar kawasan alun-alun Kota Cimahi. Sang sopir tak bisa berkutik dan mengelak saat ditindak petugas. Kedua awak sopir mengaku membawa penumpang untuk mudik ke Wonosobo dengan melewati jalan tikus dan arteri. Meski sudah ada larangan, sang sopir nekat mengambil jalan alternatif atau arteri untuk bisa mencapai tujuan dari Jakarta menuju Wonosobo dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Namun saat melintas checkpoint Kota Cimahi, dua minibus ini tak bisa lolos dan dikejar meski sempat kabur. Karena melanggar aturan, petugas kemudian memutar balik dua kendaraan tersebut untuk dikawal masuk ke gerbang Tol Purbalenyi arah Jakarta. Semua kami tanya bahwa si sopir dan juga para penumpang ini, mereka semua rombongan mau mudik ke Wonosobo. Jadi sekarang kami terpaksa bawa mereka, kami giring mereka ke getol Baros untuk dikembalikan ke arah Jakarta. Jadi kami tidak akan mengizinkan mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan ke arah Wonosobo. Tadi di checkpoint sebetulnya kita sudah minta untuk meminggirkan kendaraan. Tetapi mereka tidak mengindahkan himpawan petugas dan akhirnya maju terus. Nah, akhirnya kami kejar sampai akhirnya sampai di posko checkpoint alun-alun. Total 30 penumpang di dalam dua unit travel minibus tersebut yang sebagian besar buruh di Jakarta. Sebelum diputar balik, awak sopir terlebih dahulu ditilang oleh aparat kepolisian karena melanggar ketentuan larangan mudik.